Pertama-pertama terbentuk ITNF itu, so bikin lagu sendiri kak atau masih jika bawa lagu? Belum, 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 masih bawa lagu orang sih Orang itu kan tahun 2000, tahun 2000 itu bawa lagu orang Main di***** Yang paling banyak Mas Sumbang Lirik, lagu dari monyet berupa? Onal A***** Karena 1 Jun ini so di loo A***** Jadi tolong keluarkanlah single pertama untuk album kali itu berjudul Kitab Lama Sumbang Lirik A***** ITNF semua Rame sekali studio guys Ada banyak orang sebelah kali ini ada banyak begini Pertama, Orlando Baru Moni Sial, sial Noni semua, ITNF Apa kabar? Nama ini dari Fahri ya? Ya Fahri Fahri baru Ijal Ijal SMP Dan SMP ini Ronald Heli Mo Baru Nek Owing Asaid dari Jogja ini Dedi 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 ini juga so pernah disini Teman-teman kalau mau nih Nonton dia punya video ada di atas Nanti ada DP card di atas ITNF Bagaimana kabar? Kawan-kawanku Alhamdulillah Baik-baik Sehat-sehat Sehat ya Sibuk apa sekarang? Macam-macam sih Macam-macam ya? Aktivitas masing-masing Baru Apa? Bikin Kemarin baru selesai itu Single 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 ya? Jodul kemarinnya Kita selamanya Kita selamanya Oke Salah yang bukan yang gila? Eh isi Oke Sebenarnya kita nunggu bahas itu soal lagu dan sebagainya Karena Mau coba ini dulu dari Titik awal lah Si Titik awal Apa itu ITNF? Apa itu ITNF? Apa arti ITNF itu? Beda sekali ini nama ini? Pertama ITNF itu dari tahun Eh sebelumnya Ya 2009 ya 2009 itu masih Band-band punk itu kan Biasa Ada peku payung Nama-nama begitu Ah ITNF Pokoknya Nama-nama unik Oke oke Setelah itu berkembang So Pas tahun 2000 Tahun 2000 Taman-taman ini soal gabung Sebelumnya itu kan masih anak-anak kompleks Band kompleks lah Band punk Tapi band kompleks Baru so Bikin itu ITNF 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 dulu Baru so jadi ITNF Baru so jadi ITNF Jadi so Empat vakum Iya so empat vakum Pas waktu dia jadi joknya itu Oke Oke Kura-kura balajar dia ya Iya Kura-kura balajar Padahal tidak Tidak ada Tidak ada Sedangkan Eh apa itu DPIuran di sekolah bas dia tidak bayar Oke Berarti awalnya memang dari Ini kompleks ya Iya band kompleks Band kompleks Pente Pnety Pnety Oh berarti ITNF ini Cuma dikasih Kasih balai dari Pnety Iya Kasih balai dari Pnety Tapi Setelah orang kumpul Akhirnya ada kepanjangan Apa itu kepanjangan Sob? Indonesia ternyata negeri paling sengsara Itu dalam bentuk Maksudnya protes-protes Oke Sosial lah Tapi Indonesia kan Cuma sebagai warning buat torak sih Iya Oke Kritik sosial lah ya Iya kritik sosial lah Berarti Cuk dari nama BNS aja So ada kritik untuk ini ya Untuk Indonesia Untuk Indonesia Indonesia ternyata Negara paling sengsara Negara paling sengsara Negeri paling sengsara ITNF Dalam sekali itu pak Nolong Tapi cuma sebagai warning saya sih Buat orang berempat Itu ITNF berarti pas Songoni Jadi dari awal itu jadi ITNF itu Songoni berempat Atau ada sempat gonta ganti personil? Kalau gonta ganti drummer Drummer Oh drummer ya Tapi di tahun 2016 Alhamdulillah turun dapat drummer yang memang Sama-sama aku suka Hmm Oke Akhirnya Ijal kemudian Jadi yang tetap Ijal 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 Uh hancur Hancur ya Hahaha Kira-kira bisa digantikan itu Kira-kira bisa digantikan itu Kasih Nah gitu ya Yang vokalis Entenal Iya Ini bass Gitar Awalnya begitu Awalnya Awalnya begitu Awalnya begitu Karena pas dia pulang joknya Ini satu Makasih dia skill pertama Nogrok Oke Ternyata cetek Hahaha Tukar ya Tukar War percumalan ya di bass Di joknya tidak belajar Mas Tapi boleh Kalo pas dia pulang itu Dia suka silindap ini Apa ini Masih Hahaha Cap-cap Cap eh Oke Skill ya Kayaknya Vary ini harus kita ganti Wah gitu ya Gitar-gitar Jadi kita sambil bikin vokal Oke Oh yang vokal Ente? Oh nah Gitar vokal Baking vokal Oh Baking vokal ya Bass Oke Punk memang tidak ada keyboard ya Tidak ada Ada punk Tidak ada Baru waktu pertama-pertama ini Pertama-pertama terbentuk Itenaps itu So Bikin lagu sendiri kah Atau masih jadalah Masuk orang-orang Tahun 2000 Tahun 2000 itu bawa lagu orang Main disiploc Masih cover-cover lagu orang Bahkan doa bilang Wani ini band Sudah tahun 2000-nya Pernah baking lagu Biar mau satu Nah disini tugasnya terang Bagaimana supaya terang Maksudnya main musik Tapi bisa didengar orang juga kan Ya akhirnya terang berkarya Oh Lagu pertama itu yang terang buat itu Ibu Pertiwi Ibu Pertiwi Oke Oke berarti Sampai sekarang lagu-lagu yang mau dibikin itu Semua tentang kritik sosial juga Tidak sesuai dengan Tidak semua Tidak semua Oke Padahal kan Moni PLL itu apa? Punk atau Punk Rock Oke Biasanya kan Punk itu kan memang Lagu-lagu itu identik dengan kritik sosial Dan sebagainya gitu Moni punya yang dicampur ya Campur ya Ada beberapa sih Kalau kritik sosialnya kayak Song for President Ibu Pertiwi Punk Punk Story Ada yang berceritakan tentang komunitas We're underground talon Oke Tentang alam Tentang apa yang terang cari di dunia ini Pencarian ya Pencarian ya Pencarian ya Terus tentang hitam dan putihnya dunia Tentang apa? Perbedaan Perbedaan Oke Cuman apa dulu Yang ada penasaran Dari awal memang Memang apa So Berkomitmen untuk Ini aliran Tetap Punk Garis keras Memang terang harus Maksudnya Bagaimana Terang harus konsisten dengan Apa yang terang bawa Terang bawa Terang bawa sampai Kapanpun itu Terang kan pernah sumpah Minum darah apa Ular kobra However Wey asli eh Ya Terang bawa Terang bawa Jadi konsisten sampai sekarang Alhamdulillah Bunda masih tetap Tidak seperti dengan ini kan Kan band lain Ada yang band lain Dan sebagainya Terang kadang Menyesuaikan dengan pasar Ketika pasar sekarang itu Butuh Yang pop Dan sebagainya Kenapa on tidak Yang dilacRing bagi masuk artinya kan beda aja gitu ya meskipun sekarang ya anak tidak tahu di industri musik ya cuman kalau lihat dari dari kacamata anak awam pendengaran sebagainya industri jenre pang itu kan semua mulai dulu dan kenapa masih bertahan disitu yang lain sober alih ke pop lah apalagi karena orang mau mempertahankan tolong pageant kalian main oh asyik karena itu karena teruntut kali kumitas pang harus pertahankan itu dan nyaman juga main musik pang itu orang nyaman sebenarnya kalau bro iswan bilang redup tidak juga mungkin ada pendengar-pendengar pang yang tetap mendengar orang nyaman ada pasannya mungkin anak saja yang setidak disiksa itu lah ya mungkin begitu karena kalau dulu ini banyak sekali bilang Jokowi tidak suka jangan disiksa itu anak yang tidak suka lagu pun anak pernah ikut band apa dulu pang juga baru ikut festival di ini di Lombongo waktu itu kalau main awal-awal musik pang karena supaya kamu sangat mudah gampang-gampang jadi turun nyamannya disitu yang susah dibe didam serendah karena terang nyaman juga ya kalau terang sih kalau macam membicara pasar tertentu begitu sangat berharap harus Wow setidaknya orang bisa mewakili ada beberapa orang yang bisa mendengar terinspirasi ya sudah sudah lebih dari cukup lah intinya turun hanya menjaga persaudaraan antar komunitas antara turun yang turun asik-asiknya apa yang turun suarakan itu orang bisa dengar oke apa namanya sampai saat ini kan begini dari 99 ya 99 itenips tapi itu peneti 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 dulu 2.000 baru itenips ya baru 1 tahun kemudian itenips berarti praktis 24 tahun lah ya ya sekitar lagi karena masih dari 2000 nona-nona masih nona-nona ya itenips sampai di tahun 2007 ya 2007an lah tidak tahu tepatnya kapan pas turun masuk gabung lagi jadi itenips sampai sekarang masih solid oke nah itu itu yang mungkin teman-teman yang lain gitu mungkin ada yang band-band baru ya adek-ade lah kita kan ngomongin kan yang senior sekarang ini ibarat kalau misalnya tidak ibarat kalau orang-orang pejaman ini ngomongin ini panders senior kan dari tahap 24 tahun baru kemudian kan masing-masing ada ada kesibukan sendiri-sendiri jadi di BRI sekarang iya apa coba karena ijal juga di BRI ih ya TOP RI paling kayakос ini PakDiII ya PakDiII ya PakDiII ya dia pakai pensum amerikan ya PakDiII ya PakDiII ya PakDiII ya PakDiII yaoni PakDiII ya PakDiII ya PakDiII ya Sanchal Especially PakDi Hai PakDiII ya PakDiII ya PakDiII ini bukan PakDiII itu rahasianya bagaimana itu sampai solid sampai saat ini gitu padahal masing-masing ada kesibukan jadi kalau mau bilang rahasia kenapa tolong masih sampai hari ini masih berteman karena tolong ini bukan sekedar band ya, tolong bikin ini lebih dari band, jadi family lah, jadi tolong sampai rumah kedua lah untuk tolong healing, jadi semua orang kan punya cara healing masing-masing kan ya caranya tolong selain tolong ngeband, tolong tetap jadi family, itu sih rahasia utama, jadi kenapa tolong bertahan ya tolong pem chemistry, tolong pem persahabatan itu bukan sekedar ayo main ngeband, tidak? kan aku kita ingin dia pakai kacamata pak, nanti anda perlindungan dia pakai mata kalau tidak sakal atau tidak soalnya ini kacamata meningkatkan rasa percaya diri by bulls ya cuman begini, ada penasaran bagaimana ngonipe cara bagi waktu, artinya begini, dua ini tidak ada yang ini yang muda lah ya iya artinya dua-dua jalan, ngonipe punya personal life, karir dan sebagainya jalan kemudian band ini juga masih X sampai sekarang, bagaimana sih ngonipe bagi waktu? kalau bagi waktu itu kalau anak pribadi ya, tolong dan tolong itu saling mengerti, itu satu jadi ketika ada event atau ada apa, tolong harus mepet-mepet kasih pas waktu, misalnya event besok kenal bro, anak malam ini kayaknya belum bisa latihan, tolong harus jadi cari waktu lah cari waktu memang saling maku mengerti lah, jadi tidak paling mau aku maki itu itu kunci, tolong tentu bertahan mungkin lo orang bilang tuh ada ini quote-quote apa, persahabatan paling tingkat kettinggi itu kalau soba kumaki, iya 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 itu tolong tolong ngonis suara di ini situ ya ngonis suara di puncak ya coba makin dulu dia hahahaha gak jalan terus? ah jalan terus maksudnya pertama grup family terang di WA itu, Fari ini yang paling mustahayah mati baca WA oke, voice note iya, pokoknya paling mustahayah mati kenapa nih? kenapa? kenapa? banyak orang di luar kopi di tempat kerja juga kan ini, namanya ramai bukan ramai maksudnya kalau minum ini? oke, kas 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 tersilakan kemari uji tapi soal bantu jadi anak itu di tanpa kerja di war kopi itu dia bukan cuman anak sebagai owner bukan cuman lepas pada orang anak buah juga kerja jadi anak juga kerja di situ jadi anak aku bantu dengan HP waris tadi dalam juga jadi saya gak mati penghapai memang penghapai itu pun HP cuma dikasih untuk terima orderan jadi orderan masuk di HP kan cuma memang terus tau itu war kopi apa bro? war kopi yang di murni salah satu war kopi legend di murni dan dia juga takut di main gue kalau di sumpeng HP ini main kesempatan oh gitu ya? oh ternyata ada bos pasar lagi ya di belakang ya boleh bikin apa-apa itu oh ternyata ada bukan data record poli ini baru nama gitu ya terus dia bilang, ih sepotong kasan ini itu kan iya 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 jadi orang itu yang sosial ini membutuhkan jadi kadang nanti so pulang baru itu bisa apa balas? langsung banyak maki aja di kita semuanya karena kalian sudah tidak balas makanya itu semuanya malas-balas makanya itu semuanya maki semua ini kalau yang paling gercep gitu yang ada inisiatif itu mau ajak ngumpul yang paling sibuk yang paling sibuk artinya di samping T Fahri ente atau? apalagi di orang akhir bulan di bangsa mua oh iya di bangsa mua ya cuman keren keren berarti sampai sekarang tetap produktif bikin ini ya insya Allah insya Allah pernah ngga ini kan unipe lagu-lagu ada beberapa yang tentang kritik sosial bahkan unipe nama grup band juga mengandung itu gitu pernah ngga ada unipe lagu yang yang keserempet lah gitu atau apa gitu yang ada dapat toggor lah istilahnya dari pihak-pihak terkait tentang lagu, dorama rasa tersinggung kalau lagu sampai sejauhin tidak ada cuman pada saat live itu banyak karena bukan masalah lagunya masalah vokalisnya kota maki hahaha oke kalau pernah manggung di Makassar karena sekarang itu dia jadi terang itu kan berteman dengan komunitas sana juga anak mental, hardcore jadi dia belajar makian Makassar bukan belajar, dia kesetujung akhirnya pada saat live dia bawa itu pas pengaruh alkohol juga pada saat abis manggung dapet teguran security 2, pasar langsung tahan bro itu bukan kereta taman ini hahaha untuk taman ya? untuk sesuatu saya suka kelewatan paling cuma itu yang paling banyak makian itu dipanggung itu memang sengaja mau bikin begitu atau terbawa suasana karakter kayaknya karakter kuat Pak Maki hidupan hari-hari dia tahu di panggung oke itu yang ini kalau misalnya selama ini manggung kejadian yang pokoknya tidak bisa lupa oh pernah? terlihat sering itu di mana salah satu deh masih di event sama Rock in Salem Rock in Salem sebenarnya saat live wawancara begitu juga ya sebelum wawancara stigma layang latihan banyak kali sih tapi itu hal biasa sih habis disitu ini bakalai antara ngoni atau dengan ada paling banyak bikin lagu baku bantah baku bantah baku lempar segitar cuma sticknya pisau-pisau juga pernah itu kalau menaruh itu kalau menaruh itu jadi emosi kan tidak iya iya pas perhatian ya perjalanan mau ke kasteg maksudnya ini kan baru mau on the way ke lokasi ini baru mau tampil bagaimana mau nih bakasibaya moment itu bakasibaya mood itu kan abis makan sudah habis so biasa so minum abis itu setidak ini nah itu mungkin yang masih sampai di tahap itu kalau siang begitu pasti mau cari itu kalau orang lagi tidak ada orang tidak sibuk paling pasti mau cari ngumpul sama-sama mengumpul itu paling satu minggu tiga kali lah kalau tidak ada salah satu dari orang itu merasa tidak asik jadi bukan tapi di grup itu bukan cuma ada apeng ada family yang memang orang-orang yang mau bawa pertanyaan ke orang kadang orang tergantung tentang mental sih kalau tahan soalnya yang satu ini kalau Uyen masih tahan ya kalau Uyen masih tahan tapi mental itu teruji memang berarti di grup itu sama dengan ini kalau misalnya di band lain ada dp fans club tapi dp ini begitulah yang orang-orang yang memang pengen bersama ingoni satu sama disitu di grup itu ada grup sendiri cuma berapa untuk grup yang memang orang ada yang apa yang ada beberapa orangnya teman-teman macam Anggi, Amin, Hocem Hocem, Apem Uyen ada orang grup cuma 5 itu cuma khusus proyekan itu bikin lagu jadi kalau ada lirik langsung taruh situ jadi tidak bahas apa-apa ini cuma ada lirik ini oh tidak ada yang lirik supaya tidak lupa kan iya 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 cuma itu sih kalau ada fan grup keluarga juga grup keluarga istri oh ini menarik ini menarik kita menarik kamu bikin satu grup yang disitu kamu bikin mereka semua tidak boleh membuat aku akal berat yang paling susu dia paham istri dia paham istri dia ada mabu dia mau lapor dia paham istri susan tapi ini kesalah dia cerita iya tidak tahu dia ada mabu di story muntah-muntah susan balas dia paham istri ada mabunya tahu dia paham ini paham ini paham ada ini pulang tak ancak tak ancak saya bisa gitu ya oke berarti ada istri-istri juga ini ya ada ada konek juga ya kita tahu kita ada karakter masing-masing oke setiap tahun itu ada agenda memang khusus iya gathering family iya maituan oke keren keren makanya tiap tahun itu tiap tahun pokoknya ada waktu sesempatnya lah oke kalau mau isi setiap tahun cuma kan saya kemati juga kan ada waktu ya ada waktu sempatnya oke menarik nah ini kita mau beralih karya-karya selama ini sampai saat ini kita belum membahas yang ini yang saat sekarang dari yang waktu pertama kali mau dibikin band itu seberapa lagu sih yang mau di album pertama itu 8 lagu 8 lagu seberapa album? berdua dari caranya orang mau dua oke sebetulnya kita pilih itu guys ya kita bongkar itu berarti album pertama di tahun berapa? 2010 2010 8 lagu disitu? 8 lagu baru kemudian setiap ini bikin single bikin single so tidak ada so tidak perlu tip oke jadi matang bawa lagu terus dulu mungkin orang ditarikkan tiap 10 tahun baru bikin album asik kalau gitu ya ini kan so masuk-masuk tahun ke 10 lewat lah so 14 tahun dari 2010 itu so dan dari 8 lagu yang mau bikin itu di album pertama itu lagu mana yang paling mengesankan? pokoknya dari DP story waktu mau bikin itu sampai ketika manggung dan sebagainya ada enggak lagu? ada satu lagu yang kita orang tidak pernah bawa ah? tidak pernah bawa? kita orang tidak pernah bawa pencarian itu yang 6 minit panjang sekali kenapa tidak? jadi waktu bikin lagu itu saya dalam keadaan mabuk oke mabuk kita orang itu bahaya seandainya kita orang masih diberi kesempatan untuk cari dunia yang memang tanpa ada perselisihan cari tempat memang kedamaian itu kan ah menarik menarik tapi itu orang tidak pernah bawa manggung? tuan maksudnya DP spirit of punk itu tidak ada di lagu itu bukan tidak maksudnya orang itu kalau di gigs atau event punk begitu orang itu pengennya kan mau bagoyang iya iya heboh ya oke itu slow ya berarti? slow sekali jurulnya pencarian ada ya? ada ya? lagu-lagu genre punk yang slow-slow begitu iya ada banyak banyak ya? harus ada oke kan tidak selamanya punk hahaha pasti kan punya kantong air mata juga asik tergantung band ada yang suka speed terus ada yang tergantung band oke itu terinspirasi dari ngoni waktu itu bikin lagu itu 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 memang bahayal bahayal oke seandainya ada tempat seperti itu pasti tidak ada ini peperangan kayak di gajah keren-keren keren-keren cocok sekali itu mau bawa sekarang itu semua teman-teman dengar lah pencarian dan penjudul oke pencarian oke kalau album pertama itu diorang bisa dengar dimana sekarang? di Refubnation di jadinya instagramnya itnabs ada link sih tolong sediakan di Refubnation tinggal kirimu itu oke disitu ada lagu-lagu ini di download gratis dibagikan gratis oke di itunes dimana tidak ada? belum 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 di album pertama ya masih di Refubnation itu ya oke guys nah kita taruh di link deskripsi itu siap ya teman-teman juga bisa dengar siapa tau bikin sound ya pas di iya gak asal sekarang ya iya betul nah album pertama yang pica menurut ngoni yang artinya itu banyak yang menyanyiakan banyak yang hafal banyak yang dengar ada empat lagu iya empat ya empat lagu empat apa-apa itu? yang pertama hitam putih dunia we are other gontalo we are other gontalo ibu pertewi ibu pertewi itu jarang sih terambal cuma mungkin tiga itu ya iya tiga itu kayaknya tiga itu memang setiap ngoni bangun itu yang diorang minta iya terakhir diorang bangun kemarin di air madidi kan bulan kemarin jadi anak pribadi dan teman-teman merasa maksudnya ini lagu yang lama tapi masih bisa dinyanyikan sama-sama di sana dan diorang masih hafal iya merasa dihargai dan mungkin iya merasa dihargai lah jadi respect sekali lah teman-teman komentar di narusan sulut sulut utama asik yang paling banyak mas sumbang lirik lagu dari ngoni berpat internal untuk album pertama untuk album pertama nah apa DP Nama itu biasanya idenya datang dari mana sih Mabow ya Mabow kalau di WC atau di perjalanan begitu cuma datang tiba-tiba saja jadi album pertama juga itu ada beberapa tuang-tuang sahabat yang ada sumbang lagu oke lirik DP Lirik 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 musiknya dari orang musiknya ngoni ini kalau musik bikin kalau sekarang kan ada yang kadang cuma diorang pake di fruity loops lah dan sebagainya kalau ngoni bareng semua main DP musik manual sama-sama cari DP non iya cari DP yang easy listening lah biar orang gampang hafal oh oke tetapi itu orang menjadi perdebatan anak yang on-on juga itu oke maka ini juga akan menjadi perdebatan perdebatan dimana yang soal itu yang begitu itu artinya ada yang ngusuh ke dana-dana ngiring Dari semua, dari Drabu, kamu bikin pukulan seperti ini. Gagak bang setapa-setapa sama bapak gitu. Atau DP, bikin begini deh. Intinya, musik punk itu lebih cantar di Onal. Jadi anak yang sebagai direct juga di TNM bikin single atau kayaknya apa, kita kebanyakan dapat revenue jadi di Onal juga. Oke, karena dari sisi tampilan. Oleh itu yang paling punk dari mereka ini? Gak cuma, lebih ganteng ya Ustaz. Atau sempat ingat waktu turun pejaman kuliah, Atau sempat ketemu Atau satu kali, Atau pake ini. Iyo, ini yang ini itu. Iyo. Berarti Atau yang paling punk dari orang Samoa ini. Tapi kalau Samoa apa yang anaknya mau itu, Arapatnya dari Samoa. Iya, jadi dia minta apa yang dia minta. Pasti jadi itu. Jadi... Meskipun ada perdebatan. Kalau begitu turun sama Pamit. Ini kan album pertama. Album Gada kan pasti ada. Tolong, tolong belum main kasih itu. Album pertama kalau dari sisi DP ketukan band dan sebagainya. Ada nggak yang paling susah deh yang NTP? Menurut Nt yang paling susah? Belum. Album pertama kan memang sudah ada lagu. Sudah ada ya. Yang saya tinggal menyesuaikan. Dia belum ada, dia belum ada. Tapi tidak ada masalah menyesuaikan. Ada masalah Onal kuat marah. Apa yang dia marahkan? Bukan bagi ini, kasih hilang ini. Iya, maksudnya... Karena turun menjaga punknya itu. Punknya itu, iya. Basic apa ya? Basic... Nang, man, man. Akhirnya makin kesini dari awal dia... Kan turun kan sama-sama. Baru tahun 16, dia gabung internet. Anak sendiri banyak sekali perbedaan. Dia dulu dengan India sekarang. Karena itu, karena dia mendingan sama Onal juga. Berarti Nt meninggalkan Ntp originalitas. Soalnya nge-band dulu ya. Atau sebelumnya pernah di band juga? Pernah. Jadi kemarin... Emo ya? Emo, my second mom. My second mom. Punk juga? DP Genre Punk juga? Tidak. Emo, Emo, Emo. Emo, DP Genre pukulan itu hampir sama. Cuma pengalaman pertama main dengan ITNeps. Tanpa latihan, tanpa ini, langsung onal band. Sudah bagai, Jo. Terserah. Terserah, karena bagai saja. Langsung main. Langsung main. Taber nanti di tengah. Soalnya aku tidak tahu apa yang mau bikin. Tapi temparan buat dia. Maksudnya, ih, masa kita bagi itu. Jadi dia... Oh. Oke. Dia cari referensi BNB pang yang dia... Ini yang anak BNB mau. Seperti ini. Dia dapat sama. Oke. Jadi kasih rasa apa gitu? Iya. Kasih rasa. Tidak mau dengar, kasih rasa. Jadi mungkin kalau... Berhati tipis mungkin... Tidak ada tekanan. Maksudnya... Tidak ada tekanan. Maksudnya... Tidak ada tekanan. Maksudnya... Ada ternasaran? Selama sekali NGB band... Goalsnya apa sih? Goals. Ya NGB Goals ini... Solid di... Itineps ini. Kemudian... Bikin lagu. Manggung ke sana-kamari. NGB Goals apa sih? Setelah itu guna. 1, 1, 1. Boleh deh satu-satu hari. Dari TV Fahri. Oh, oke Fahri. Fahri, ini mungkin Fahri dulu. Om Dede dulu. Oke, Om Dede dulu. Oke, Om Dede dulu. Anak-anaknya goals, kurang lebih hampir sama dengan dia. Dengan Onal. Jadi di tongkrongan itu, awalnya kebanyakan anak yang banyak berkomunikasi dengan dia. Minum, sampai pagi, nongkrong. Jadi dulu itu orang punya goals sebatas hayalan sih. Ternyata pengen jadi band punk rock. Yang ada nama lah. Minimal orang tahu lah. Ini sebatas hayalan. Di Indonesia atau kurang tahu? Terserah mau dimana. Setidaknya ini orang PKD, orang dengar. Makin ke sini-makin ke sini, setidaknya mereka berubah. Sampai tua, sehat-sehat lah. Jangan gitu. Masalah berkarya, mereka hanya ingin menyampaikan ke teman-teman komunitas saja bahwa yang mana mereka masih ada. Nah itu aja. Oke, kalau internal? Itu sama. Kita dan Deddy itu berjalan sejak dia waktu SMP. Jadi kita langsung satu misi, satu visi, semua. Tidak satu orang-orang, Be. Iya. Jadi tapi cerita dia datang mau masuk di punk, itu ada mabok. Mabok sekali. Kepala yang nyeram, dari SMP semua pengen. Hahaha. Kita pilih terlalu mau SMP. Hahaha. Hahaha. Oke. Orang lebih sama ya? Kurang lebih sama. Yang jelas orang ingin ingin bad boy lah waktu itu ya. Kalau lalu memang cuma ya Mungkin orang mencari jati diri atau apa. Oh itu Allah, tepo selalu. Tapi sebenarnya itu yang kesekian. Cuma setidaknya kita orang itu bisa dengar. Bagaimana kita mau bikin karya, baru orang tidak dengar. Setidaknya orang bisa. Apalagi aspirasi yang kita orang bawa kan. Suara-suara. Suara rakyat lah. Suara rakyat. Apa yang dirasakan oleh rakyat. Kita orang harus suarakan itu. Oke. Sampai sekarang? Kalau sekarang? Di Alun Gol itu rencana ada. Masih ada. Masih ada. Benalu negeri. Ada judul nantinya ada. Lagu yang berjudul Benalu negeri. Oke. Jangan terus pilih semua. Biar perasaan-perasaan nonton sampai habis. Kalau tidak orang sama skim ini. Karena buba tunggu itu doang. Iya tau? Hahaha. Nah kalau ente bro. Kalau anak pegol sih kurang lebih sama. Cuma kan. Sebelumnya kan. Sama-sama mohon Inde ini sebenarnya. Jadi tidak punya. Maksudnya ada band. Tapi tidak sehebok kayak Tenebs. Jadi bagaimana. Tetap. Tetap hidup. Dengan bekerja. Tapi bermain musik. Jadi disinilah tempat. Jadi di Tenebs itu. Tidak ada penekanan untuk kita. Harus begini, begini, begini. Bahkan kita menyesuaikan. Ini yang kita punya. Teransesuaikan. Oke. Jadi tidak ada tempatan untuk bermusik. AC. Keren-keren. Oke ini yang anak bingung. Hahaha. Tuh. 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 buat orang sih cuma kalau di telinga istri 10.000 ternyata 20.000 orang orang orientasi band ini kan tidak kemany kan, tidak hanya kepuasan berkeman jadi memang ada event, ada game benar, benar, benar event salah satu rokok, main dengan band-band besar waktu itu ada event, band cabur kan itu band pembuka lah dan band-band lainnya, band pembuka maksudnya band pendamping? ya pokoknya sudah band basaru band pendamping lah ya satu bangunin orang cuma waktu itu orang pas-pas itu orang duluan jadi tetap sama itu ada maksud di pari ini orang bagaimana pecar supedi istri tidak memahari dia membarkan yang orang ini tapi gak ada budget dari segi transport di hotel ada, uang jajan ada uang jajan dan uang fee manggung ada tidak lari kosong lah sebenarnya bukan maikua tidak kasih cuma kan mau kasih tinggal ini iya alasan itu itu para yang tidak ada pas sekarang dia alasan itu atau yang kalah ada gitu kita yakin pernah tahu itu sampai ini san 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 tolong ada job bagaimana dong budget 1 orang itu 20 juta 1 orang 20 juta tinggi 2 orang oke jadi berangkat uang jajan yang dikasih dari pihak rokok ini habis disana teman-teman kan pulang dia telepon istri kalau dia telepon istri kalau dia telepon istri oke oke kalau kamu kasih telepon uang 175 bayar otos bagaimana dong kalau misalnya itu tidak marah cuma karena masih pagi-pagi itu baru sama telepon jadi kalau kamu kasih telepon eh jadi luar biasa kalau misalnya kalau misalnya itu ada peundangan manggung di luar daerah dan sebagainya kan pasti ada budget kalau untuk sekarang itu yang baru telah rencanakan jadi istilahnya kan butuh biaya transport paling cuma sekitar biaya transport tempat tinggal tempat tinggal tempat tinggal tempat tinggal tempat tinggal di rumah teman cuma memang tidak munafik ya makin kesini kan betul-betul minimal biaya operasional lah kalau standard harus ini tidak oke tidak ada DP ada uang kas untuk band DP rider lah apalah riders selain untuk kepuasan pribadi setidaknya kita tidak menggolkati kita sampai kantong karena kita kan super keluarga juga kan setidaknya ini ini One One Band apa namanya tak biayai dengan itu ya walaupun tidak dapat bonus dan minimal kita tidak menggunakan uang untuk berangkat ke satu tempat paling modal lah ya BEP tapi kalau ada yang mengundang dengan budget sekian kalau kita punya waktu tidak masalah kita pergi tidak harus seperti itu apalagi acara geeks acara komunitas tidak menuntut sesuatu sih tidak kita orang mau refreshing jadi kita ke tempat refreshing berarti sampai sekarang tidak ada manager ya tapi dia itu rupa bodoh ya Allah biar editor ada kerja sedikit Uyan ya Uyan ya Uyan itu yang ini guys karena dia mau datang cuma dia sakit seharusnya itu mau kasih masuk dia mau tanya juga tapi suka duka dengan kita lalu yang betul kasih itu bro dia ada P manajer ya selainnya manajer dia juga biasanya jadi kuru di panggung karena itu keterbatasan kita tidak ada keuangan jadi dia merangkap semua makanya kita memang berada sekarang dengan Uyan iya 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 berarti kalau setiap kali Goni berangkat itu berapa orang selain Goni empat ada berapa orang kru yang apa artinya cuma dia tapi kalau ada yang suka ikut ayo ajak ada teman juga yang ikut dengan Tuan ada juga baru-baru itu ada yang depan nama Ipom dia suka ikut tapi pas waktu itu dia mau berangkat ke lube berangkat ke lube dia depan mama oke pas kita langsung dimana kuandang ya kuandang jam-jam 10 dia telepon kamari menangis dia menangis nangis dia apa kita setiap boleh melawan pakai tipe aja kita suka luar air mata kita bilang lawan juga jampang gitu bangsa kita setiap boleh melawan anak somalin air mata berarti aja suka sepeso suruh pergi jadi yang ikut itu cuma happy fun yang Tuan oke mereka mau bantu Tuan di panggol alhamdulillah juga sih minum minum berapa pun yang Tuan terima itu akan Tuan habis di sana sama-sama oke jadi berarti setiap kali bangun pasti pulang itu jangan berharap bawa doi emang tidak ada cuma kebanyakan anak dia jaga susul pulang pagi oke susul ya tidak tahu diri pernah gak mau dimangun di luar daerah baku bawa dengan keluarga baru-baru ini baru-baru ini di armadidi ya dan itu first time bagi mereka tapi stress harusnya sabar diam duduk manis-manis itu nikmat ini beneran kayaknya memang harus bikin bagi itu biar kesetobat ya troll kan butuh iya to jangan mati orang itu kalau maksudnya Tuan kalau sebagat kan enak dari spirit kong memang luar biasa ini kan tekan troll cari-cari kidekore orang kancang bagus dia terserah request babi dengan orang itu besar oke sebenernya yang Tuan cari itu kalau misalnya selama ini manggung kan rumah elang bisa dikatakan ngoniso ada fans ada penikmat ngonipin musik dan sebagainya kan ada enggak selama saat ini ngoniso berkeluarga ada godaan-godaan dari ini biasa kan begitu kan apa namanya pertama suka membuat foto sama-sama baru ini tidak ada begitu langsung minuman itu apalagi kalau dimana ada itu pasti itu jadi satu paket itu ya itu baru manggung atau setelah sebelumnya setelah dari pagi pokoknya datang di venue itu langsung orang pernah manggung tidak pakai musana saking panasnya cat tikus iya 2005 itu pokoknya lagi-lagi sulut oke tapi luar biasa kenangan itu kan tidak anda berpikir begini seandainya saat itu waktu ngonimamu dengan ngonipe kehebohan waktu itu anak itu suka bilang gila cuma kan tidak enak ngonipe kehebohan itu ngonipe anak-anak nonton gitu enggak masalah iya mungkin mungkin anak-anak akan biasakan terserah kan mau ikutnya atau tidak tergantung masing-masing dari cara anak-anak iya anak-anak laki-laki jadi terserah kan yang penting bisa tetanggung jawabkan ini iya gitu intinya orangtuman yang tidak mau anak-anak yang baik orang pengharapan kan begitu kan semua pasti begitu jadi mau sebangsat-bangsatnya orang usatnya lebih dari Papa cuman, itu cuman ini sekian lama karena kita bilang tadi 10 tahun lebih baru kemudian ini bikin album Kenapa sampai kepikiran yang nanti kita ini mau bikin album? Selama, selama sekali mau bikin albumnya cuma itu waktu-waktu Baru orang itu kalau nanti dapat inspirasi baru Karena mau bikin lagu ini mood-moodan Kebanyakan paling kalau ada suruh Denteri di duduk sama-sama itu Dimana mau ngopi, kalau tidak bisnis Jadi kasih keluar gitar, dp-gitar kan selalu dioto kan Sekarang bahwa gitar benar sih? Ada, oh iya Ada ya Dari kasih keluar ini bikin bagian ini sudah, terus sama nyanyi Oh bagian ini, semua jalan Terekam di hp, simpan, kirim di grup Grup itu yang cuma terang Kirim di grup, hapus Nah, memang ke depan ini memang ada project yang harus kasih keluar album Karena memang terang pegolus tadi itu kan Terang ingin menjaga terang pegolus persaudaraan Dengan teman-teman komunitas Dan memang karena show lama Dan juga fans-fans juga ya Para penikbat ngonipi lagu juga so pengen Bukan so pengen, so banyak hinan So bosen sekali bareng deh Karena lagu itu terus ngonipi manggung ya Orang pun manggung itu terus kan pasti bosan juga Sedang-sendang saja main itu lagu selama sepuluh tahun Aduh, so malas kita mau bawain lagi Karena terus terlatihan Karena so hatam lah ya Iya 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 Karena kemarin itu Torong Peace Spirit harus ke scroll album Dan anak kan jadi bang kan Oke Anak sudah berapa kabar Kalau disamu kan kan jadi bang Iya 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 Anak sudah berapa kabar harus tetap promosi di luar pulau Oke Bukan luar pulau, di luar Gorontalo Mulai berasa itu anak akhirnya menekan ke owner Nah, harusnya turong ke scroll album Harus bikin setiranya single Single ini harus turong Oke Sampai video itu langsung garap Memang mepet-mepetan Karena anak bilang Anak 1 Jun ini so di luar pulau Oh Jadi turong keluarkanlah single pertama untuk album kalau itu Berjudul Kita Selamanya Oh ini single? Singlenya Single Sampai video klip ya Sampai video klip so ada? Belum rilis video klip so ada? Oh belum Belum rilis ya? Oke Tanggal berapa rilis? Belum tau Soalnya TAP itu TAP lagi sih boleh dari istri Allah Lagi liputan gua Selalu kejauh banget lagi Lagi liputan terus Lagi liputan terus Lagi liputan terus Jadi mudah-mudahan apa yang jangan sampai terhapus itu fire Lagi liputan terus Kalau belum TAP itu cepat balik ke sini kan Oh Tapi surta teks semua Belum? Sudah sudah Video klip sudah Oh kalau ini untuk ini Iya untuk single ini Sudah Dp judul single ini? Kita Selamanya Kita Selamanya Itu baca cerita tentang apa? Intinya Itu kan jadi anthemnya ETHNF kan Oke Tapi para dasarnya Fondasi lagu itu tentang Yang TORANG berempat dan TORANG ke taman-taman di luar sana Iya Sekarang anak mengkaluukan walaupun anak di luar sana TORANG silah-selahnya sampai putus lah Oh oke Walaupun nanti kita akan diganti kalau TIO ETHNF Tia Wakil Tung anak itu sebenernya mau bawa ke sedih cuman kayaknya tidak mungkin ya Orang-orang pang kan kan unik gitu apa kata orang itu Aliran pang baru kemudian Pak Anapi Podcast gue gimana nangis Walaupun mau bimik kan Masih naik ini dia Iya 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 Cuma telah bahas juga jadi bagaimana ini Anapi bilang walaupun tidak ada kan sebetulnya kan Anapi spirit harusnya masih ada disitu Oke entus Kalau yang diselamanya apa Selamanya kita selamanya ini Yang bikin lirik bareng-bareng atau Jadi itu seolahnya lagu lama Lagu lama 2016 Anak pernah rilis pake Anak Sandiri Samua Yang buat itu ref itu Onal amin nih kita Di rumah Pak Teddy Pas kesini karena ini harus terong keselar Onal selesakan itu lagu Jadi baik pertama Corus ya Corus ya Terong rampung dengan aransemen Ya yang muda-muda Akhirnya rilis no Di Youtube ItenApps Oke nanti tunggu ini di Youtube ItenApps Sudah 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 Oh sudah Tanggal 29 kemarin Baru lirik Baru 6 hari Oke DP Lirik ya Oke nanti ini guys Jadi jangan lupa juga subscribe Baru lirik channel Tunggu video clip Tunggu video clip disitu ya Banyak PR ini yang mbak editin ya Banyak PR Sudah aman sebiasa dia Nah Untuk albumnya DP play So ada plan kah? Kapan DP rilis? Corus ng bahas albumin ya Corus ng bahas albumin Tidak kakak pak gitu Mada emosi ini Jadi karena album pertama Kangkong, Fintech main drum Tiades itu Apa? Fintech itu namanya? DP Apa? Fintech apa? Fintature apa? Karakter Karakter Tiades itu Di Aluncon itu Pure Kangkong Samoa Ijal Samoa Jadi single kemarin itu Memang DP Skill selamanya Ada di Kita selamanya itu Berarti Nanti bakas tujung skill Drum disitu Iya juga pak Bagaimana bakas tujung skill Tidak ada skill Aduh Karakter 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 selamanya Jadi kalo Tanya album kado Pasti ada hambatan Karena kita kan sudah low Cuma kan ada additional player Yang akan bantu-bantu Dan pasti kan ini Pulang-pulang juga Jadi jangan kerja buru-buru Itu saja Cuma yang penting Kita harus sampaikan ke teman-teman Bahwa kita masih produktif Dan mengeluarkan single kemarin Ada single ini Iya Ini menandakan bahwa Ini masih ada Masih ada Nah kalo di album Di album ini Boleh kasih bocoran gak Ke teman-teman yang nonton So ada berapa lagu yang Kita siap untuk nanti Untuk album ini 8 Iya yang Kita mau ini 8 Tapi target itu Sebenarnya 12 12 lagu targetnya Tapi yang So ready sekarang Siap 8 Itu sudah So clear itu Clear Tinggal recording Tinggal produksi di studio Tapi ada beberapa yang Belum fix Sekali ya Macam itu Apa ya Musik perlawanan Musik perlawanan Belum Oke Tentang ayah Tentang ayah Oke Tentang ayah Tentang ayah Apalagi Apalagi Tentang ayah Apalagi Tentang ayah Tentang ayah Jadi kita renggung Di dapur Di rumah padi Itu lagu itu Kita datang Bikin lagu Bikin lagu Tentang turun PCB Karena Ada waktu Pas sebe meninggal Anak memang Ini sekali Terpukul Sekali Sebe kan mas Saib bentron juga Iya Jadi bikin lagu Tentang Sebe lah Di dalam lagu itu Ada cerita Kenangan mau di PCB kah Atau Oke Jadi makanya Hero Indri ini Kalau boleh bilang Bukan cuma ente Ente juga pasti Makasih jago itu hero Makasih jago itu hero Mungkin ada beberapa Jadi lagu hero ini Bukan My hero ini Bukan tentang Bapak yang sungguh Bukan Semua bapak Semua bapak Semua bapak Yang berjuang di luar sana Untuk keluarga Di lirik yang mau dibikin Gitu Ada enggak yang lirik Ketika mas Itu mau menyinyi Itu Terbayang Di ref Di ref Kita sempat waktu itu Merinding waktu main Terus mau manggungin lagu Oh saya pernah bawa manggung Oke Di acara Sampurna ya Jadi pada saat di ref Di situ di ref itu Sepenggal Aku hanya rindu Aku hanya rindu Padamu Cuma dua Aku hanya rindu Itu yang bikin anak Tapi ini belum publis Belum 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 tag Belum ada Cuma terangsa jago bawah Oke Semua ini hero itu Yang ini Atau ada yang Benalu 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 Negri Oh itu dia yang bikin itu Benalu Negri Kritik sosial luar biasa itu Iya Pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Oke Itu Benalu Negri Iya 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 Kalau Ente Kalau Alung K2 ini Rata-rata yang Garapin lagu Barang dua sih Iya Yang Ente Pejago Yang Ente suka Dari pribadi Wah suka ini dia Lagu apa Lagu apa Kalau untuk sekarang yang lagu yang Sementara ini Kita selamanya Karena misalnya tentang pertemanan Boleh Tentang komunitas Tentang Berbedaan Berbedaan Iya Lapan lagu yang mau disimpan ini Baru satu itu ya Baru satu itu Selesai dengan video klip sih Itu gimana Oke Sekarang gini Ini kan persiapan Persiapan untuk launching Connect tadi dengan Teddy Nanti juga akan atur tentang Riders dan sebagainya Album kedua ini ada Target misalnya dia harus Bisa jadi industri kah? Atau tetap Dengan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Platform Youtube dan lain-lain Cuma kan kita tidak Punya power untuk itu Oke Harapannya bisa Tak atur untuk itu Hmm Jadi berarti Album kedua ini Akan money launching Tidak di Pak money pay Youtube Dan sebagainya Mau cari label money Untuk bisa bahaya ini Iya Karena itu Keterbatasan Keuangan juga Karena produksi musik sekarang kan Tidak murah Apalagi Apalagi kita harus Menunggu 10 tahun Kong-kong Itu kan Abis diminuman Abis Hahaha Ini klub Bukar Mau pilih minuman Hahaha Jadi sekarang juga Ada produksi merchandise Sebagai tempe Khas buat bikin Lagu lagi Oh Sekarang bisa orang Kalau misalnya Ini yang kita selamanya Hahaha Ini Merchandise nya Beran bentuk kaos begini Kemarin 500 spesies ya 500 spesies Habis 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 terutang Hahaha Jangan buka itu Jangan buka itu Hahaha 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 So terima kasih Terima kasih keluar Alhamdulillah semua Teman-teman Support Terima kasih Tuan-teman Support Iyayah Kalau misalnya Ada orang yang nonton Itu pengen Ini merchandise Dorang harus Order dimana Lewat via Instagram boleh Lewat Uyan juga boleh Oke Berarti Instagram Iten Fs ya Lepas Oke Kan tidak mungkin Anda mau promo sama ada yang tidak ada disini Gue nipi Instagram Jadi Instagram Dorang Ampa Kasih muncoba Dorang PNN sendiri Atau di Instagram Iten Fs Nanti ada link juga Anda taruh di deskripsi guys Ada Plan Perencanaan Kapan kira-kira Itu album Bisa launching Dengan mau nipi kondisi Ini yang susah Berarti memang belum ada tanggal Belum ada Sebenarnya maunya tahun 2004 ini Tetap Berhubung anak Pindah tugas ke loop Jadi 2034 Hahaha 10 tahun lagi dong Kalau anak pribadi Sebenarnya tidak masalah Oke Makanya Makin nomor banyak Kita ngeband Tapi Karena orang Gembar-gombor sana Terus 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 Semoga Tio Iten Fs ini Bisa membantu Tonton Iten Fs Tio Wakil Tio Wakil Itu berarti Ketika dia setidak ada nanti Bukan setidak ada ya Ada maksudnya Hahaha Bukan tidak ada mah Maksudnya ketika dia lagi Ada mancar di kampung lo orang Iten Fs akan tetap eksis Harus Harus Jalami The spirit carries on Walaupun D5 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 tidak seperti ada D5 Karena Tio itu kan D5 D5 di bawah sekalian Hahaha Kalau dia pada dengar hati Hahaha Tapi kan saya bilang Padahal ya Kaskuat kan lebih mental Oke Dan dia siap? Siap Tadi malam ada di rumah Aman kan? Hahaha Mungkin kita bisa dikenggait Dari sana Ya 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 Tinggal dp ini ya Tio Selengkap Tio dikenggait Nanti dia dikisi semua Sesuai Ape mau Begitu Berarti 8 lagu ini Belum tak take sama sekali Baru satu lagu Baru satu lagu ini Baru kita selamanya ini Sebelum dia berangkat Sebelum kita berangkat Jumat ini Jumat ini berangkat Oke Berarti mau ada Apa namanya Manggung perpisahan Tidak paling cuma Dia di Pelabuhan Oke Pelabuhan Perry ya Hahaha Bukan di bandara ya Bukan di bandara ya Bukan di bandara ya Pelabuhan Pelabuhan Perry Bandara Muka Lubas Muka Marissa Pak Ya usah kan Next Ini terakhir Mungkin untuk teman-teman Ngonipe mimpi yang saat ini Selain album ya Album kan pasti sos Lain sekarang So ada Yang Masih PR yang Belum tak eksekusi dang Ada nggak Soal ITNAPS Iya Ngonipe bayangan Ngonipe mimpi impian Ngonipe harapan Soal Ngonipe ITNAPS ini Kedepan selain ini album Kalo kita sih tour Tour Kasih spesifik Siapa tau kan semesta Belum mendukung toh Kalo anak sih maunya Disisa-sisa turun keumur bang Oke Sekarang Masih bisa diberikan kesempatan Untuk bisa tour bersama Ya minimanya Tidak kota Tidak kota Anak pemimpin sih itu Itu NTP ini Ketika Ada kesempatan itu Biar Lady Luke NTP pulang itu Pulang anak Karena kesempatan itu Itu akan ketang kedua kali kan Ketiga boleh Ketiga boleh Kalo NTH NAL Anak-anak tidak terlalu banyak Yang penting Turang semua sehat Turang semua tetap sama-sama Oke Sampai tua Kalo turang sehat pasti Turang mau jalan terus ini Ben Tentu saja sih Apapun yang turang mau lakukan Kalo turang ada sehat Turang sama-sama Selalu sama-sama Pasti Ben akan jalan Mau ada album Mau tidak ada lagu Tetap turang Bullshit ya Terserah Yang penting Turang masih tetap begini Turang sama-sama Ambil tisu 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 Ente NTP ini Anak pemimpi Kebetulan kan Ketiga anak-anak satu corporate dan bank daddy Oke Tapi tidak sama-sama lo tidak Tidak Oh tidak NTP mimpi Dia cepat balik ke sini Oke jadi ke pincap Amin Amin Dan kita bisa sama-sama lagi Bisa bermimpi sama-sama Jangan kurang lebih sama Jangan kurang lebih sama Jangan kurang lebih sama Tidak banyak sih Cuman yang penting Kita nambah ke tangan terus lah Oke Itu kalo sedang satu malam bisa apa sih Biar kayak kemarin kita orang bakal lain tapi tetap Terakhir untuk menutup ini teman-teman Anda pengen tau Dari Entenal NTP harapan untuk Eteneps dan Moni Berempat Tidak 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 Harus sama-sama Sampai Karena ini Ada minum darah ulang ini Asli Tidak Terusnya selanjutnya Asli itu Darah ulang Darah ulang Darah ulang Sekarang naga Tidak Jangan sehat-sehat saja Itu yang paling utama Kalo sehat-sehat pasti beri waktu lusat Iya begitu itu oke 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 terpertama dari mana terpertama kita ngonipe tour ngonipe impian tur pertama kota mana yang pengen ngonipe yang pertama ah balik 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 jaring sepet apa di sana memang memang superman itu salah satu rempe inspirasi juga salah satu selain band-band luar-band di luar sana termasuk SID juga masuk rempe referensi lagu dan sebagainya dari sana juga iya Bali mungkin iya karena memang darutra memibah gitu ya mainnya di Bali belum pernah belum kesampaian itu belum karena kemarin terpiksa lalu kita dendian pas ada yang teman disana yang di menawarnya di Kismok Musari kalau mau ditatang apa itu orang cari panggung di tempat sempat juga dapat tawaran kalau mau panggung di papa bagi tadi di Bali cuma karena kalau itu tawaran 25 tahun yang lalu mungkin iya terangnya cuma sekarang kan orang banyak kebutuhan kan tapi kalau waktu itu tawaran apa ada di sana kira-kira main itu ya bedah karena pas tidak tidak Terima kasih.